Kebakaran kembali melanda pemukiman warga di Jalan Sengaji Hilir, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Kamis pagi 8 Maret 2018. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa ini berawal dari sebuah tabung gas yang meledak dari salah satu rumah warga. Sehingga mengakibatkan 3 unit rumah, 5 unit kios, dan 1 gedung sarang walet terbakar. Menurut warga sekitar, ledakan tabung gas terdengar saat mendekati waktu sholat subuh. Lantas, api membesar dan menjalar kebangunan yang berada di sekitarnya. Kurang lebih 2 jam lamanya, petugas dibantu warga berhasil mencinahkan api, yang telah menghanguskan 9 bangunan yang sebagian besar bermaterial dari kayu tersebut. Api berasal dari rumahnya Mama Samsu, sekitar pukul 4 subuh sebelum sholat subuh, kalau tidak salah. Habis itu menyebar, langsung ke seberang sini ke tempat haji sasi. Setelah itu langsung ke tempat, tempat almarhum amangai. Dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang kena, seperti pedagang kelontongan, penjual bakso, serta penjual nasi goreng.